Selamat datang semua. Selamat hari minggu hari ini. Selamat hari minggu, selamat sore waktu Indonesia. Kami di sini sekarang menjelang makan siang jam 12 siang dari Pinerolo City, Italia. Mega, mega mau. Jadi ada satu show lagi. Hari ini COVID show, COVID bergila jauh. Hari ini kita akan berbicara untuk father, untuk bapak. Hari ini mengenal. Memori, sweet memories about papa. Untuk siapa ayah bukan seorang hero. Semua ayah kita itu adalah hero. Bagi kamu ayahmu adalah seorang hero. Bagi Mauro, bagi saya. Jadi ada dua bapak. Saya, bapak saya namanya Enrico. Kamu? Bapak saya namanya Torang Hamonangan. Torang Kemenangan. The victory. Oh, yeah. Victory. Very good. Jadi dari papa Enrico, saya took the love. Dia suka musik juga. Jadi saya started, saya mulai suka musik, listening. Lihat my father. So this was for me. Wow. Was for him. Dia main mandolino. Mandolino juga. Jadi dia main harmonica. Wow, bagus sekali. Jadi dia juga nyanyi. Seperti tenor. Dia juga nyanyi. Dia nyanyi. Ya. I remember that. Yes, yes. Jadi tiga tahun lalu, dia sudah meninggal dunia. Ada very bad sickness. Jadi Alzheimer in the last days, in the last months was very bad. But kita semoga dia tidak suffer. Tidak sakit lagi dia, mahluk. Jadi sekarang di sorga, jadi papa lihat ada covid show untuk kamu. Ada show untuk papa sekarang ya. Terus bagaimana, mahluk? Yes. Jadi hari ini saya akan nyanyi satu lagu, my father sudah composed. Wow. Ya, dia composed banyak lagu. Jadi ini story berita lucu. Tapi ceritanya lucu. Ini tentang siapa dan siapa? Ini tentang wolf. Bukan, serigala. Oh, iya, iya, iya. Wolf dan lamb. Apa namanya di Indonesia? Domba. Oh, domba. So sweet, domba ya. E wolf, apa namanya? Serigala. Oh, serigala. Oh, scary. Oke deh. Jadi the text, the lyrics are in my dialect. Saya sini di Turin, di Penerolo. Ini kita tidak bilang, tidak berbicara Italian. Italian namanya? Ada Piemontese. Seperti Batak. Piemontese. Batak juga Indonesia. Tapi di dalam kita, Batak. Ya. So, ini in Piemontese. Jadi, Mega akan translate. Sometimes, of course. So, verita cerita. Lucu-lucu ya. Oke. Artinya, this wolf sudah bilang sama lem. Ya, boleh kita pergi jalan-jalan bersama-sama ke gunung. Wow. Kita akan cari makanan. Wow, piknik? Ya, piknik. Jadi, sampai sekarang. Oke. Baik. Artinya, saya tidak akan pergi atang-atang sama kamu ke gunung. Saya tahu. Domba tidak mau. Ya, saya tahu kamu mau makan. Kamu katifu. Kamu jahat. Jadi, the wolf, very smart. Mm-hmm. Told. Start tranquill, kilai jura. Duy di fans la piasa terrumah. Kila vria maipi manja. Nenak ravam, nenenanyel. Artinya, jangan khawatir. Saya sudah bilang ke semua. Semua teman-teman. Ya, semua teman-teman. Saya tidak akan makan lagi. Tidak akan makan kamu lagi. Saya tidak akan makan domba. Ya. Do you believe that? Hmm, nggak tahu. Jadi, the lamb say, bim, sale parei, andu-mah. Artinya, sotuju, kalau ini kita pergi bersama-sama. Oh, my God. Jadi, as soon as they arrive di gunung, wolf sudah bilang ke dia. Ke domba. Ah, ya, maaf. Sekarang saya mau makan kamu. Oh, my God. Dia lapar. Lame. Jadi, lamb. Takut. El poveran ye. Masusi ale palong. Itlas jirah. Duidifah. Anzlapiasat rumah. So, lamb bilang. Ya, jadi, you are betraying me. Ini lying. Pengkhianat. Kamu pembohong. Ini tidak what you sudah bilang ke teman-teman. Saya tidak akan makan. Tidak mau makan lagi domba. Ini no. Oh, cheated. Oh, so sad, Mauro. Ya, and this was in the kota. Besar. Ada teman-teman semua. Semua dengar dia promise. I will not eat anymore. The domba. Tapi in the end. The wolf's tale. Das. Das. Teman-teman semua. I will not eat. I will not eat. I will not eat. Itu ayahmu, papamu yang bikin lagu ini. Waktu kamu masih mini-mini. Ya. Artinya hati-hati. Selalu hati-hati. Kalau ada wolf, mungkin akan wolf selamanya. Ya, serigala akan tetap menjadi serigala. Aw. Ya. Jadi, it was my story about my father, ya. So, so many stories about our father, ya. Sometimes a girl, so we already did it. So many will come. Yes. Mengenai ayah kita. Now, about you. So. Oh, my father, my papa, my hero, Mauro. Ya. Jadi, my father also composed the song. Oh. Karena my father also a musician. Oh. Also, he's got a golden voice. Jadi, dia menciptakan lagu ini. Dideng untuk menidurkan, untuk meninabobokan anak-anaknya. Sebenarnya lagu ini juga khusus untuk adik saya, nomor tujuh, Lina. Tapi kami semua senang. Wow. Dideng. Berapa anak-anak? Delapan. Wow. Semua harus tidur. So, kita coba, ya. Dideng, 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 dideng mada. Dideng, 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 dideng mada. Ya, and my father, you know, he was very funny. Oh, ya? He played as a clown almost every day at my home. Lucu. Entertain the family. Jadi, saudara-saudara, kadang-kadang ayah saya memakai pakaian feminim. Perempuan. Sama itu, rambut palsu. Wig. Paruka. Ya. Dan mengambil tas kecil. Oh. Dan dia bergaya style like perempuan pergi ke Mercato, ke pasar. Katanya, hello, Eda, Eda, something like a sister, atau Eda, sesama perempuan, lae, laki-laki, you know. Hello, Eda, yuk ke pasar, yuk. Wow, kami mencari, 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 mencari. Ah, my daughter, and them. Kata-kata, no. And then, when I'm crying, we go there. Terima kasih telah menonton. But, as every other sad story ya, seperti semua ayah bagi teman-teman yang juga ayahnya sudah pergi, ayah saya juga sudah pergi tahun 1997 akibat penyakit cancer, colon. Sangat sedih saudara, karena sebenarnya ayah saya masih punya banyak cita-cita, tapi dia telah meninggalkan pesan yang sangat kuat. Ayah saya seorang yang generous, terkadang dia menampung banyak orang di rumah. So, our home is like a shelter for everybody. Wow. And many people consider him as a father. Si home being hotel. Ya. Mauro lucu ya. Si home being hotel katanya. Si home being namanya keluarga. Ya. Jadi, si home being hotel besar. Si home being hotel besar. Semua welcome. Maka makan apa yang ada. Jadi, ayah saya telah pergi. Tetapi akan banyak cerita mengenai ayah saya, ayah Mauro. So, father is our hero. Ya, Mauro ya. Jadi, kita akan mengakhiri lagu ini. We will end the song. Ya. Ada satu lagu untuk semua father. Namanya, Oh Mein Papa. Actually dari Germany. Mein namanya ku. So, father ku. So, Mein Papa means I really feel the father is mine. Because when, of course, also I am a father. I really love my children. Because it's something like we really want to protect them forever. And you know Mauro, this song is also very famous in Indonesia. Kami suka dengar waktu kecil. But we don't know what it was. Dari mana dia datangnya. But the song is for our father. And we will sing together. Oh Mein Papa. I put some small reverb. So, it will be more touching. Oh, my papa. To me, he was so wonderful. Oh, my papa. To me, he was so good. No one could be so gentle and so loveable. But, oh, my papa, he always understood. And with a smile, he chased my tears to love the love of my papa. So funny, so adorable. So funny, so adorable. So adorable, always the glow. So funny in his way. Oh, my papa. Oh, my papa. Oh, my papa. To me, he was so wonderful. Oh, my papa. Oh, my papa. Oh, my papa. So this was our song dedicated to our father And to all the fathers, semua fathers di dunia Oh yeah, it's just the birthday of his father yesterday Yes, yesterday was the birthday of my father He had turned into 81 years old Wow, happy birthday And my father will have his cumpleaños Lantau 21 November He will be otantuno Wow Akan 81 tahun Yes See ya bos Oke deh, jadi thank you so much Sampai jumpa Besok ada satu lagi COVID show Berkira jauh Ada banyak cerita Jadi dari Mega Mauro Selamat hari Selamat hari minggu Semua sampai jumpa Jumpa COVID show 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 Terima kasih.